Tak ada suara penyesalan Nia Ramadhani seperti artis lain yang ditangkap. Karton News Jumat, tanggal 9 Juli 2021 pukul 9 lewat 5 waktu Indonesia Barat. Penangkapan Nia Ramadhani dan Ardi Bakri dianggap berbeda. Tidak seperti rilis kasus narkoba lain, sosok Nia Ramadhani dan Ardi Bakri tak dimunculkan. Tidak adanya Nia Ramadhani dan Ardi Bakri saat polisi memberikan penjelasan soal kasus narkoba yang menjerat mereka jadi sorotan. Politisi dan pemain sinetron Ruhut Sitompul juga jadi sorotan karena kritikan dalam cuitannya. NR dan AB pasangan istri dan suami dalam kasus narkoba ditangkap polisi jajaran Polda Metro Jaya. Pak polisi semua sama di depan hukum, tulis Ruhut Sitompul soal rilis Nia Ramadhani dan Ardi Bakri dalam akun Twitternya. Kabit Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Yusri Yunus memberikan penjelasan soal alasan sosok Nia Ramadhani dan Ardi Bakri tak dimunculkan. Yusri Yunus mengatakan Nia Ramadhani bersama Ardi Bakri tengah menjalani pengecekan di laboratorium. Lagi cek rambut, kata Kombes Pol Yusri Yunus. Nia Ramadhani bersama sopir pribadinya ditangkap di kediamannya di kawasan Pondok Pinang, Jakarta Selatan pada Rabu tanggal 7 Juli 2021 pukul 15 waktu Indonesia Barat. Sedangkan Ardi Bakri datang menyerahkan diri ke Polres Jakarta Pusat setelah ditelepon oleh Nia Ramadhani. Tentu ketidakhadiran Nia Ramadhani dan Ardi Bakri sebagai tersangka kasus narkoba dirasa beda. Artis-artis lain yang tertangkap karena kasus yang sama selalu dimunculkan. Pertama kali sosok Nia Ramadhani dan Ardi Bakri muncul ketika Kamis, tanggal 8 Juli 2021, malam mereka digiring keluar Polres Jakarta Pusat. Pasangan suami istri hanya tertunduk dan tidak ada suara. Pada momen itulah para artis yang menjadi tersangka karena kasus narkoba mengungkapkan permintaan maaf dan penyesalan mereka. Mereka meminta maaf karena sebagai figur publik tidak memberikan contoh yang baik untuk masyarakat.